Isak tangis bahagia Manohara mewarnai pengakuannya yang berasa menjadi tawanan sang suami Putra Mahkota Kerajaan Kelantan, Malaysia. Kedatangan Manohara Odelia Pinot bersama sang ibu Desi Fajarina dan saudara perempuannya Dewi disambut oleh Laskar Merah Putih. Manohara tiba di Bandara Soekarno-Hatta minggu pagi dari Singapura. Di Singapura, Manoh ikut bersama rambungan keluarga Kerajaan Kelantan untuk mendampingi Sultan Kelantan yang saat ini dirawat di Singapura. Sementara Desi berada di Singapura karena memang akan difasilitasi untuk bertemu Manohara. Datang ke hotel, tiba-tiba ada ibu yang dari daerah saya bilang ini ibunya Manohara, saya bilang iya. Dia bilang, ibu ada anak ibu di lantai 3 di lift nangis, saya langsung lari ke atas lantai 3 itu. Saya dengar anak saya di situ nangis, saya langsung masuk ke situ, saya peluk, anak saya keluar, saya enggak lepasin lagi. Saya enggak lepasin lagi. Manohara langsung menangis sedih saat ditanya tentang kasusnya yang dikabarkan menjadi korban penganiayaan sang suami, Tengku Muhammad Fahri, putra mahkota Kerajaan Kelantan. Ia merasa menjadi tawaran di Kerajaan Kelantan karena mendapat kekerasan secara fisik dan mental dari sang suami. Manohara, banyak lagi orang yang di situasi sama dengan Manohara. Jadi dengan pengalaman saya sekarang, Manohara mencoba bantu. Manohara berjuang untuk semua warga negara Indonesia yang butuh pertolongan. Bukan cuma Manohara, disitu Manohara, disitu lumayan banyak yang ditahan disitu. Well, I don't want to go back home. Ada rasa trauma di Manohara? Ya, trauma, tapi sekarang Ahambeulah udah very relieved, I can breathe again. Namun, kesedihan Manohara langsung terhapus begitu kembali ke tanah air. Wajahnya berseri-seri kembali. Kedatangan Manohara juga menarik perhatian orang-orang yang berada di Terminal 2E Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Kasus Manohara yang marak di media membuat banyak orang mengenali model cantik ini dan mengucapkan selamat datang kembali ke Indonesia. Manohara bersama keluarga pulang ke rumahnya di kawasan Petojo, Jakarta Selatan. Kedi Wahyudi, Tangerang, Banten. Manohara mengakui suaminya tega menyeret tubuhnya dan melakukan beragam kekerasan fisik dan mental selama ia disekap. Istri putra mahkota kerajaan Kelantan, Tengku Muhammad Fahri ini berhasil lari dari penjagaan di Singapura dan bertemu ibunya hingga kembali ke Indonesia. Inilah pengakuan model cantik Manohara Odelia Piyot. Kemaliannya selama disekap di Kerajaan Kelantan, Malaysia. Istri Tengku Muhammad Fahri ini diperlakukan baktawanan oleh suaminya sendiri. Semua pernyataan ibunya, profesi Pajarina tentang depresi dan kekerasan sang suami benar-benar dialaminya selama ini. Dalam keterangannya kepada Perns, Manohara menceritakan secara detail bagaimana ia diperlakukan bagai tawanan. Jadi Manohara di Kelantan itu, kalau dibilang kayak prinses, benar-benar enggak ya. I've been treated like an animal, jadi dikunci di kamar. Kalau mau keluar, ya keluar, disuruh senyum. Kalau enggak, ya again, coba mau get back. Ya di kamar itu, I'm just like T's object. I'm like his toy, like Tungku Titi. Kayak, I'm like his property gitu, kayak mainan ya. Jadi I'm just in a room, and then when he wants to play with me, he just goes in the room and does whatever he wants to me, and then that's it. I'm really like an object. I have no human rights whatsoever there. Manohara mengaku bisa kembali ke Indonesia adalah anugerah. Kedatangannya di Singapura bersama rombongan keluarga Kerajaan Kelantan adalah mendampingi Sultan Kelantan yang berobat di Singapura. Namun ia menyayangkan kerutaan besar Indonesia di Singapura yang tak menggubrisnya ketika meminta tolong untuk dibebaskan agar bertemu dengan ibunya. Justru kerutaan Amerika yang akhirnya membangun kemahara. Okay, when I called the Indonesian Embassy first to ask for help, dia bilang, this is Sunday, sorry mbak lagi hari libur. That's quite, yeah. Yeah, emergency, sorry mbak lagi hari libur. But it's an emergency, yes, but we apologize, maybe you can wait for Monday. That's the response to give you when you're in an emergency, yeah. So, from Indonesia. Unfortunately, but I hope soon that will be able to change. From the US, you call, immediately you press zero. Okay, where are you? Orkut Charles, five minutes later, police come. They talk to you, they have an investment. Manohara mengaku juga kecewa dengan pelakuan kedutaan besar Indonesia di Malaysia. Enggak sama sekali. Malah mereka fitnah bilangnya mana di KL seneng-seneng padahal malah lagi di Kelantan. They didn't come to the front? No, they didn't even check. They didn't even check. They didn't even call me. They didn't even check. If they said, oh, because of the pictures, you look happy, it's okay. But that's not an excuse. You have two stories. One saying I'm happy, one saying I'm not. You should check. Pertemuan di Singapura juga bisa terjadi berkat bantuan banyak orang yang telah mendengar kisah Manohara dan ibunya, Deh, Margarina. Hey, Domi, katanya, tuh, apa lagi, Deh? Saya datang ke hotel. Saya tidak tahu kamarnya Manohara itu kamar nomor berapa. Tiba-tiba di lobby ada seorang ibu yang menghampiri saya yang tiba-tiba mengatakan, ibu ini, oh, ibunya Manohara. Kebetulan beliau itu satu daerah sama saya dari Sulawesi Selatan. Lalu beliau katakan, ibu Manohara itu ada di lantai tiga, nangis-nangis di dalam lift. Saya juga kamarnya di lantai tiga, mari ibu saya antar ke atas. Manohara mengaku tak ingin kembali ke rumahnya di Kerajaan Kelantan. Ia bertekad bulat untuk bercerai dengan suaminya dan putra makhluk kota Kerajaan Kelantan, Tengku Muhammad Fahri. Mudah cantik ini merasa lebih bahagia diperlukan ibunya dan mitrinya sendiri. Laode Redrian, Zita Libriani, Jakarta.